Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, maka dengan demikian rapat saya tutup dan akan kita buka lagi hari Kamis pagi. Sejumlah anggota Komisi 6 DPR melakukan protes terhadap ketidakadiran Deputi BUMN yang hanya digantikan asisten Deputi Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN dalam rapat dengar pendapat atau RDP Senin 1 Juli. Akhirnya rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 6 DPR Arya Bima dari fraksi PD Perjuangan ditunda pada Kamis 4 Juli mendatang. Menurut Arya Bima, sesuai aturan rapat dengar pendapat setiapnya harus dihadiri Pejabat Eselon 1. Sesuai jadwal, Deputi BUMN akan mengadir rapat dengar pendapat ini, tapi dengan alasan sakit hanya digantikan oleh asisten Deputi BUMN. Agenda rapat dengar pendapat sesuai yang disepakati akan mendengarkan jawaban tertulis dari PT Pelindus 1-4. Dengan ketidakadiran Deputi ini, Komisi 6 DPR merasa tidak dihargai. Padahal seharusnya raker dihadiri Menteri BUMN. Dan bila Menteri BUMN beralangan bisa digantikan oleh Pejabat Eselon 1. Para direksi Pelindus 1-4 yang hadir akhirnya tidak bisa menyampaikan jawaban apapun, karena terrapat tidak sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan DPR. Arya Bima saat memimpin rapat minta agar Kementerian BUMN mengerti jadwal dan aturan main yang berlaku di DPR. Rapat dengar pendapat ini sebenarnya sudah dijadwalkan jauh-jauh sebelumnya. Tim TVParlament.com mewartakan. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.